Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi temen-temennya dengan channel kita oleh seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A76 atau CPH 2375 bisa dilihat seperti ini tampilan belakangnya jadi kendalanya HP ini datang ke counter sudah dalam keadaan mati total ya temen-temen ya di cas nggak ada respon kata orangnya seperti itu dan awalnya sebelum mati itu awalnya itu tampil seperti tombol volume bawahnya itu atau volume atasnya itu mencet kebetulan disini layarnya retak namun kata orangnya enggak masalah ini sudah lama pecahnya katanya temen-temen namun sebelum mati ini normal Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya namun seperti biasa temen-temen sebelum lanjutnya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya kita disini belajar apa saja yang penting bisa Insyaallah bisa bermanfaat untuk kita semua temen-temen ya amin ke bisa dilihat ini kita coba ya kita hidupkan dulu apakah ada respon apa enggak seperti kata orangnya itu enggak ada respon sama sekali dihidupkan di cas enggak ada respon sama sekali itu temennya Oke bisa kita lihat disini sudah kita tekan lama namun tidak ada respon katanya sebelum mati itu sering mencet sendiri volume bawah ataupun atas ya kayak gitu terus katanya sebelum mati dan setelah itu mati total ngedrop terus mati total katanya seperti itu enggak ada respon sama sekali katanya kalau di cas oke kita coba sekarang kita caset temennya bisa dilihat Hai bener seperti kata orangnya enggak ada respon sama sekali di cas ya ini casannya normal tentunya temennya Oke selanjutnya kita coba ya karena di cas enggak ada respon kita coba tekan secara bersamaan ya kita tekan tombol kombinasi temennya kita tekan volume bawah ataupun atas lalu kita ikuti tombol power ya Oke kita tekan dan tahan secara bersamaan tombol power dan volume bawah jika nanti nggak bisa kita tekan dan tahan volume atas secara bersamaan temen seperti itu saja untuk penanganan pertama pada HP yang mati seperti ini ya bisa kita metode kan atau kita gunakan cara tekan tombol kombinasi ini untuk HP tipe apa saja yang dalam keadaan mati temen Oke kita coba saja kita tekan secara bersamaan Hai harus bareng ya temennya Oke bisa dilihat sudah kita lakukan penekanan tapi tidak ada respon oke sudah lima detik kita tekan dan tahan ya enggak ada respon sekarang kita pindah volume atas ya kita coba ya pastikan tombol-tombolnya normal itu temannya namun enggak tahu kata orangnya ini awal sebelum mati ya tombol-tombolnya itu kadang mencet sendiri gitu ya oke bisa dilihat ini kita pindah tombol power dan volume atas volume atas masih sama saja tidak ada respon kita tunggu sebentar masih enggak ada respon ya oke pokoknya disimak dulu ya teman-teman disimak terus jangan skip biar tidak gagal paham kita ulangi lagi kita pencet semua tombol tombol power dan volume atas bawah kita tekan secara bersamaan cari dulu posisi yang enak ya Nah ini kita tekan secara bersamaan kita tekan semua ini tombol power volume semua atas bawah kita tekan semua masih saja tidak ada respon ya Oke selanjutnya kita coba cas lagi Apakah ada respon Oke kita tunggu nah ini temennya ternyata dia ada tampilan pengecasan ya berarti sudah dipastikan ini baterainya sangat drop ya terlalu drop karena memang kata orangnya sudah beberapa hari tidak digunakan ya karena enggak bisa hidup sama sekali di cas juga enggak ada respon ya mungkin karena habis kita tekan secara bersamaan tadi volume atas bawah dan tombol power baru ada respon saat di cas ya Oke jadi disini kita akan melakukan dulu untuk pengecasan pada baterai kita tembak menggunakan aktifator karena sudah kita tekan secara bersamaan seperti ini hanya seperti itu itu hasilnya ada respon cuman sekali saja tadi ya temen-temen ya enggak enggak ngecas langsung terus menerus gitu ya hanya sekali saja untuk penampilannya tampilan casannya ya oke langsung saja sekarang kita bongkar ya temen-temen karena harus kita cas dulu untuk baterainya kita tembak dulu menggunakan aktifator kita lepas kita bongkar semua kita buka back covernya ini kita coba-coba sama saja nggak ada responnya kita kita bongkar saja kita percepat saja proses pembukaannya karena sangat mudah ya kita bisa menggunakan minyak kayu putih dan untuk alatnya kita bisa menggunakan seperti bekas wadah baterai itu atau plat tipis ya untuk membuka back covernya atau silet cutter juga bisa Oke kita percepat proses pembongkarannya temen-temen ya kita keluarkan dulu simternya dan kita percepat prosesnya biar tidak enggak kelamaan itu temen-temen untuk proses pembongkarannya Oke kita percepat sedikit Oke back cover sudah terbuka temen-temen seperti inilah tampilannya setelah kita buka untuk di HP Oppo A76 atau CPH 2375 hati-hati saat proses pencongkelan di bawah bagian kamera temen-temen karena ada fleksibel dari fingerprint ya Oke selanjutnya kita buka-buka bautnya bisa dilihat di bagian bawah masih ada segel dari HP Oppo ini ya jadi HP ini belum pernah dibongkar temen-temen ya kita percepat kita buka-buka dulu bautnya Oke baut tersisa satu lagi selanjutnya bisa kita buka untuk frame bagian belakang itu temennya Oke kita buka saja menggunakan kuku ya karena bautnya sudah kita lepaskan semua jadi tinggal kita ikuti saja di bagian sim tray biar lebih mudah ya hanya kita ikuti menggunakan kuku saja seperti ini sudah terlepas untuk frame belakang ya temannya Oke selanjutnya kita bisa tembak dulu hati-hati jangan ditarik dulu karena ini fleksibel dari fingerprint belum kita lepas sekarang kita lepaskan dulu konektor dari fingerprintnya fleksibelnya ya Oke selanjutnya disini akan kita tembak dulu menggunakan aktifator ya temen-temen atau bisa menggunakan blower ya eh blower power supply temen-temen teman-temen maksudnya dengan power supply kalau enggak ada aktifator temen-temen Oke langsung saja kita charge dulu baterainya kita isi dulu jadi dipastikan ini baterainya sudah nge-drop jadi harus kita tembak dulu kita charge dulu temen-temen Oke ini kita lepas untuk konektor baterainya atau bisa kita lepas konektor baterainya lalu kita coba charge lagi temen-temennya Apakah bisa tanpa di charge charge dulu ya Oke kita coba maksudnya ditembak menggunakan power supply ataupun aktifator ya kita coba ini kita cas setelah kita cabut bisa dilihat tampilannya seperti ini ini menandakan kalau baterainya sangat kosong temen-temen Oke kita charge dulu menggunakan aktifator ya untuk baterainya temen-temen atau nanti jika kalian penasaran dengan harga aktifator itu kalian bisa cek di deskripsi ya aktifator adalah untuk alat untuk mengecas baterai seperti ini tampilannya ini di shop shop ya ini sekitar 90 ya harganya temen-temennya Oke kita charge dulu jadi aktifator ini sangat berguna sekali temen-temennya apalagi untuk tukang servis itu sangat penting sangat wajib punya jika kalian nanti membeli tinggal klik saja link di deskripsi temen-temen Oke kita tembak saja dulu baterainya karena di charge enggak ada respon yang kita tembak menggunakan aktifator ya cara kerja aktifator itu mirip desktop ya temen-temen kalau di HP jadul-jadul Nokia dulu ya kan kita charge menggunakan jasan kode itu Nah itu mirip itu ya untuk fungsinya temen-temen kita charge dulu ya kita charge sekitar lima ataupun 10 menit ya temen-temen enggak masalah nah ini ada lampu indikator merah ini menandakan kalau baterainya normal jika kita pasang ke aktifator setelah kita colokkan dia berubah menjadi biru untuk lampunya jika baterainya kalian pasang namun tidak ada respon tidak nyala berarti baterainya ada kerusakan itu temennya Oke bisa dilihat ini lampunya biru ini menandakan proses pengisian kita percepat saja kita charge sekitar lima ataupun 10 menit itu temen Oke jika baterai sudah kalian pasang di aktifator namun baterainya namun lampunya tidak hidup jangan kalian colokkan dulu temen karena bisa rusak untuk diaktifatornya temen-temen Oke setelah 10 menit hampir 10 menit ini kita lepas jadi penting ini temennya jika baterai kalian pasang di aktifator namun aktifatornya lampu indikatornya tidak nyala itu jangan kalian mencolokkan dulu karena itu ada kerusakan pada baterainya nanti bisa konslet ya untuk alat aktifatornya temennya Oke nanti jika kalian minat bisa Klik di deskripsi harganya sekitar 90 ataupun 100 lah ya Oke nanti kalian bisa Klik di deskripsi temennya sekarang kita tes kita hidupkan HP-nya ya Apakah sudah bisa hidup atau bisa kita charge dulu ya Apakah sudah bisa ngecas setelah kita tembak menggunakan aktifator temennya nah ini kita pasang lagi untuk konektor baterainya selanjutnya bisa kita charge apakah ada respon apa enggak Hai kayak kita tunggu Hai masih saja nggak ada respon ya temennya kita tunggu saja dulu Oke kita tunggu sebentar nggak ada respon ya temennya Oke sekarang kita tes kita pasang dulu untuk frame belakangnya temennya kita pasang dulu siapa tahu berpengaruh seperti Samsung Samsung harusnya singgah temennya kita penasaran kita coba pasang dulu kita pasang frame belakang lalu kita charge temennya kita coba saja dulu ya enggak ada salahnya temen-temen kita presisikan semua Oke nah ternyata hidup jika kita pasang mungkin sebenarnya enggak ada pengaruh ya sama framenya mungkin ada sesuatu pada tombol-tombolnya ini temennya kita tes saja dulu kita coba saja dulu mumpung masih hidup temennya kita tunggu Apakah dia mau hidup atau bisa kita percepat sedikit proses loadingnya biar tidak kelamaan itu temennya Oke kita tunggu saja sebentar Nah ada tambulan color OS lagi update temen atau mungkin terakhir kali juga dialah di update lalu baterainya terbit ya temennya kita juga kurang paham yang punya juga yang pegang ini orang tua jadi kurang paham dia juga dia temen-temen ya kita percepat saja prosesnya biar tidak kelamaan untuk proses update-nya setelah kita hidupkan seperti ini tampilannya setelah kita cukup sama selamat menikmati oke jadi setelah sampai disini proses ini kita sudah tahu penyakitnya temennya jadi ternyata HP Oppo A76 ini jika kerosakan berada pada tombol volume bawahnya dia tidak akan bisa hidup temannya untuk HP ini temennya ini karena kita lepas atau kita tidak presisikan pada mesinnya karena di bagian tombol volume itu tidak nempel di mesin jadi dia bisa hidup ya Nah ini bisa dilihat untuk tipenya ya Oppo A76 atau CPH 2375 teman-teman jadi disini ternyata penyakitnya itu berada pada tombol volumenya ya jadi HP kalian jika tadinya tampil mencet-mencet sendiri untuk tombol volume volumenya namun selanjutnya dia mati bisa dipastikan karena tombolnya itu rusak ya di bagian bawah temen jadi kita harus menggantinya nah ini setelah kita tekan kita presisikan dia menjadi sendiri untuk tombol volumenya ya bisa dilihat kita tekan mesinnya nah ini sudah menjadi sendiri jadi kalau posisi drop volume dia nggak akan bisa hidup ya temen-temennya ataupun misalnya ini kita restart kita matikan posisi tombol volume bawahnya rusak itu dia nggak hidup ya temen-temennya walaupun ada baterainya ada isinya itu nggak mau hidup ya dia akan mati temen-temen ya kalau kita presisikan dalam kondisi tombol volume volume bawahnya rusak dia nggak hidup ya walaupun baterainya ada isinya jadi seperti ini kita harus mengganti tombol volume bawahnya Oke kita ganti dulu tombol volumenya temen-temen ya karena kalau dalam posisi normal seperti ini selanjutnya kita presisikan ya mesinnya atau bisa kita pasang bautnya lalu kita restart dia HPnya nggak akan bisa hidup ya temen-temen bisa dilihat ini kita tekan mesinnya dia langsung nekan sendiri untuk tombol volumenya temen-temen ya Coba kita baut lalu kita restart ya temen-temennya Apakah dia mau hidup setelah kita restart ya kita coba dulu baut ya Oke jadi kalau di HP lain kan kalau misalnya rusaknya volume bawah itu dia akan masuk ke tulisan cina cina atau mode recovery temen-temennya namun seperti tadi juga tampil ya ini waktu videonya kita percepat dia tampil ya Oke ini setelah kita pasang baut ya ini kita restart Apakah dia mau hidup setelah kita baut ya ini kita pasang ibaratnya mesinnya itu nempel di tombol volume temen-temennya bisa dilihat dia nggak mau hidup temen-temen karena volume bawahnya ini rusak jadi dia nggak mau hidup ya Oke jadi kendalanya HP ini berada pada tombolnya jika opo atuk 76 kalian mati tapi sebelumnya itu rusaknya pada tombol berarti itu sudah dipastikan tombolnya sekarang kita tes kita lepaskan bautnya Apakah dia mau hidup ya ibaratnya ini kalau kita lepaskan bautnya kan dia tidak nempel ya tombol volumenya temen-temen kita coba saja kita lepaskan jadi kita angkat mesinnya tidak nempel pada volume bawahnya bisa sudah dilihat itu HPnya hidup itu temennya tampil loading Oppo setelah kita lepaskan ya Nah ini sudah hidup HPnya temen-temen ya jadi kerusakan berada pada tombolnya ke langsung saja biar tidak lama-lama kita ganti karena sudah tahu ya untuk penyakitnya nanti kalau kalian penasaran dengan harga tombolnya bisa kalian klik di deskripsi temennya untuk tombol fleksibel ataupun tombol volume Oppo A76 temen-temen oke langsung saja kita ganti-ganti tombol volumenya temen-temen ya kita lepaskan semua untuk penggantiannya kita percepat saja biar tidak lama ditempatnya kita percepat prosesnya nah ini untuk tombol volumenya kita lepaskan nanti jika kalian minat kalian bisa cek di deskripsi ya untuk toko link pembeliannya temen ini kita lepaskan dulu untuk tombolnya kalian bisa ganti sweetnya saja ataupun fleksibel dari volumenya ini temen-temen ya Oke kita lepaskan semua kita percepat oke dan ini adalah tombol volume dari HP Oppo A76 jika kalian mau beli nanti bisa klik link di deskripsi temen-temennya Oke ini adalah setelah kita ganti ya untuk tombol volumenya seperti ini harganya sangat murah sekali kalian bisa cek di deskripsi Oke jadi kerusakan HP ini sebenarnya berada pada tombol volumenya mungkin kalau dia tadi dimati karena minta update setelah di update mungkin baterainya drop lalu campur juga tombol volumenya rusak jadi seperti ini tadi ya dan ini adalah setelah kita pasang-pasang bahunya tinggal pengeleman saja belum kita lakukan bisa dilihat sekarang sudah kita ganti tombol volumenya sekarang kita coba kita mainkan atau kita bisa restart temennya karena kalau tadi kan kalau kita restart dalam posisi tombol volumenya rusakkan dia tetap mati ya nggak bisa hidup ya kalau volumenya rusak ya bisa dilihat ini sudah kita coba normal semua untuk tombol tombolnya aman sekarang kita bisa coba kita restart apakah dia mati ataupun bisa hidup normal lagi tentunya kalau posisi tombol volumenya rusak dia mati itu temennya Oke kita tunggu kita tunggu masih loading nah ini bisa dilihat jika dia mau loading berarti dia sudah dipastikan mau hidup temennya kita percepat lagi oke bisa dilihat sudah mau hidup temennya jadi seperti inilah cara mengatasi HP Oppo A76 yang awalnya itu katanya tombol volumenya rusak namun tiba-tiba sebelum selanjutnya dia mati nggak hidup lagi di charge nggak ada respon kalian bisa cek pada tombolnya dinormalkan dulu ya temennya bisa dilihat ini setelah kita ganti HP sudah mau hidup kalau yang pertama hidup tadi kan update ya mungkin karena awalnya ini habis diadet dalam posisi drop dan tombol volumenya juga kebetulan rusak jadi dia tidak mau hidup temen Oke semoga saja video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih ya temen yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temennya ini videonya sangat panjang sekali karena kita sambil percepat-percepat juga ya karena ini fullnya sebenarnya ini sangat real timenya ini sangat panjang sekali ini kita khususkan maksudnya itu kita panjangkan seperti ini biar lebih jelas ya bukan langsung ketiba-tiba ke tombol ya temen-temen Oke jadi seperti inilah caranya sangat panjang sekali prosesnya selanjutnya bisa kita serahkan kepada pemiliknya tentunya jadi seperti inilah prosesnya sangat panjang sekali kalian bisa tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham temennya Oke gitu saja semoga saja video ini bisa bermanfaat kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri Wabillahi Taufiq Walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax